Loli disebut durhaka gegara lawan Nikita Mirzani hingga tidak mau pulang, seharusnya gimana dalam Islam. Putri Nikita Mirzani, Loli hingga kini masih menjadi perhatian warganet, pasalnya Loli disebut anak durhaka karena bertengkar dengan Nikita Mirzani. Tidak hanya itu, Loli menuliskan dirinya tidak ingin pulang ke Indonesia, setelah Nikita Mirzani membongkar aibnya. Mimi suruh aku pulang abis mempermalukan aku di depan umum, jangan berharap aku pulang, balik lagi di lingkungan toksit. Mimi mau suruh aku apalagi di Indonesia, live bunuh diri, dikunciin, gak dikasih makan, ujat Loli. Anak Nikita Mirzani dalam unggahan Instagram story-nya, meski demikian Loli menegaskan dan mengaku akan memaafkan Nikita Mirzani karena ia tidak ingin menjadi anak durhaka. Malah Loli menyebutkan Nikita Mirzani bisa jadi orang tua durhaka. Aku udah maafin Mimi walaupun Mimi gak pernah minta maaf, aku juga gak mau jadi anak durhaka sama Mimi. Malah justru Mimi durhaka sama anak ujar Loli. Postingan Loli kembali diunggah akun Instagram at lambe underscore danu menjadi perhatian dari warganet. Beberapa justru mengatakan perbuatan Loli tetap bukan satu hal yang baik dilakukan anak ke orang tua. Bahkan Loli juga disebut durhaka. Apalagi putri Nikita Mirzani satu ini memilih pisah dan tidak ingin kembali pada ibunya. Sebagian mengatakan seharusnya Loli tidak melawan Nikita Mirzani. Kan makin menjadi-jadi si Loli, lu yang durhaka ke ibu lu lol, bukan ibu lu yang durhaka ke lu. Makin sesat tuh anak, makin gede kepala tulis salah seorang warganet. Lantas sebenarnya, bagaimana cara yang baik ketika anak bertengkar dengan orang tua? Mengutip dalam video di kanal Youtube Al-Bajah TV, Bu Yaya yang menjelaskan, ketika anak bertengkar dengan orang tua hingga tidak ingin tinggal bersama, hal yang paling penting diperhatikan bukan masalah kepindahan itu. Namun yang harus diperhatikan bagaimana memperbaikkan hati. Apalagi jika masalah anak dan orang tua tidak terlalu besar. Hal ini bisa jadi sumber masalahnya karena anak yang memang belum beradab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada seorang anak sering ribut sama bapak, kemudian pindah rumah biar terhindar dari ribut. Padahal yang perlu dibenahi itu bukan pindahnya, tapi hatinya terlebih dahulu. Itu bapakmu, itu ibumu. Apalagi urusan sepilih ribut yang dikhawatirkan adalah dasar dirimu tidak beradab. Ujab! Bu ya dalam video yang diunggah tiga tahun lalu. Oleh sebab itu, jika anak memilih jauh dari orang tuanya, tapi tidak ada perbaikan hatinya, maka itu sia-sia. Pasalnya, itu sama saja tidak bisa memuliakan orang tua dan menjadi durhaka. Jadi, biarpun pindah rumah, belum terbenahi hatinya, belum tertata hatinya, dia belum bisa hormat pada orang tua, belum bisa memuliakan orang tua. Urusan sepilih saja ribut, maka benahi dulu hatimu. Jelas, Bu Yahya. Anak juga diminta untuk menyadari kalau orang yang sedang bertengkar dengannya adalah orang tuanya sendiri. Untuk itu, anak perlu berhati-hati jika bertengkar dengan orang tua. Bu Yahya menyarankan agar anak bisa mengalahkan ketika orang tuanya salah. Maka kami perlu sampaikan orang tua mahal sekali hati-hati. Jangan konflik dengan orang tua. Jangan bermasalah dengan orang tua. Jangan ribut dengan orang tua. Sudah, kalau itu ngalah saja. Biarpun yang salah orang tuamu, jangan serta bertaribut dengan orang tua. Akan tetapi, harus dengan cara yang halus. Kalau kita mau memendarkan orang tua yang salah. Pungkas Bu Yahya. 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 Pungkas Bu Yahya.